Dan dalam saat ini kita di bulan November dimana ada bulan perjuangan dan nantinya di 10 November kita akan memperingati hari pahlawan begitu Dan terutama di Jambi juga ternyata ada perjuangan-perjuangan rakyat Jambi peperangan yang terjadi antara Jambi dan Belanda Dan terkait hal itu kita akan membahas bersama salah satu veteran Jambi yaitu Bapak Asri Rasid Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini kabar hari ini gimana nih Pak? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah baik, tetap sehat nih Pak Pak mungkin boleh diceritakan ke tribuners ini Pak terkait dengan salah satu perjuangan rakyat Jambi untuk peperangan di Jambi nih Pak Ya, terima kasih Jambi itu pada perjuangan kemerdekaan kita ya Pada agresi pertama Belanda itu tidak diserang oleh Belanda Tapi baru Belanda menyerang Jambi itu pada agresi kedua Yang dibulai pada 19 Desember 1948 Jambi pertama kali diserang oleh Belanda sesudah agresi ini Ialah pada tanggal 29 Desember 1948 Yaitu pertempuran yang terjadi di Tuku Juang sekarang ini Tuku Juang ini adalah salah satu tempat yang diduduki oleh tentara payung Belanda yang waktu itu menyerang di Tuku Juang Dan dengan pesawat udara yang diperkirakan pada waktu lebih dari tiga puluhan pesawat untuk menyerang Jambi Yang diserang pada hari itu adalah pertama tanam minyak Yang kedua lapangan terbang Bandar udara di Tuku Juang itu Kemudian Simpang Jelutung Kemudian juga di Simpang Kawat di sekitar Bandung sekarang ini Kemudian Tuku Juang Di Tuku Juang mereka menduduki Tuku Juang itu dengan tujuan Supaya jangan ada nanti untuk mencegat pasukan-pasukan kita yang akan mengadakan evakuasi menyingkir ke luar kota Kalau Jambi diserang Karena itu jalan utama Jalan utama yang bisa menuju ke luar kota Dan waktu itu memang kita sudah merencanakan Dewan Pertahanan Daerah Jambi Apabila Jambi diserang oleh Belanda Kita tidak bisa mempertahankan Maka pemerintahan sipil itu akan menyingkir ke luar kota Dengan tujuannya arah ke Muarabungo Kalau militer perlahanan itu dipersiapkan untuk menyingkir ke daerah Bangko Kalau singkat cerita berarti pertempuran itu berapa banyak yang ini Pak? Jadi dalam waktu itu Tentara Belanda sudah menduduk ke tempat itu Pasukan kita ini tentara kita sudah mempersiapkan untuk mengadakan evakuasi menyelamatkan dokumen-dokumen dari resimen Untuk dibawa ke luar daerah termasuk senjata Nah sebelah daerah bangko itu dipersiapkan ditempatkan waktu itu di Perundi sekarang ini Kat Katol Murah Murni itu Kemudian itu berangkat menuju luar kota melalui Tugu Juang Nah di Tugu Juang Pasukan kita yang membawa ini tadi penyingkiran bahan-bahan yang penting ini Dicegat oleh Tentara Belanda Di Tugu Juang yang sudah menduduk di tempat itu beberapa jam sebelumnya Pada waktu itu sudah waktu asarlah sore-sore Nah terjadilah pertempuran Pasukan kita, rombongan kita waktu dibimpin oleh Kapten Bakarudin Dengan beberapa pengawal Dengan beberapa mobil membawa tadi Barang-barang penting tadi Dukumen, senjata, obat-obatan, makanan Ada beberapa mobil, terus di belakang Dibakar tadi Dicegat di situ, terjadilah pertempuran Yang lalunya Tidak seimbang Karena pasukan kita tidak dipersiapkan Untuk mengadakan pertempuran secara frontal Di Tugu Juang Oke, dan ini juga menjadi perhatian kita juga Ada monumen Jadi mungkin masyarakat banyak yang bertanya nih Pak ya Apa itu monumen Dan itulah monumen di mana perjuangan-perjuangan rakyat Jambi Untuk mempertahankan Jambi Oke, siap Oke nih Pak Terima kasih atas waktunya nih Pak Sehat-sehat selalu Pak Alhamdulillah Oke, siap Terima kasih Oke, demikian tribuners perbincangan kita Sama salah satu petaran Jambi Yaitu Pak Asri Dan kita berharap di Goblio Tetap sehat Pak ya Dan demikian tribuners Dimana pun berada Saya Sampu Bari melaporkan langsung Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih